Ini adalah bagian ke-13 dari pembahasan karakter-karakter DC Comics yang unik namun kurang dikenal Untuk bagian-bagian sebelumnya, bisa cek channel saya aja atau nanti tekan playlistnya di akhir video ini Oke, kita mulai aja Kryptonoid Kryptonoid merupakan mikroorganisme hasil eksperimen ilmuwan Krypton Kala itu, di Krypton, seorang ilmuwan Krypton yang bernama Sergei Sedang bereksperimen untuk menemukan bahan yang cocok untuk merawat dan menyembuhkan orang-orang yang kehilangan organ tubuh mereka Sergei berhasil menemukan solusi tersebut dengan menciptakan sekelompok mikroorganisme Awalnya, Sergei mengekspos mikroorganisme ini ke sebuah lengan mesin Mikroorganisme ini mengambil alih lengan mesin tersebut Mikroorganisme ini membuat lengan mesinnya menjadi fleksibel dan bekerja layaknya lengan sungguhan Sergei mentransplantasikan lengan ini ke seseorang yang kehilangan lengannya Sebagai mikroorganisme, mereka juga bereproduksi Karena tidak ada cukup ruangan untuk mikroorganisme ini di lengan mesin tadi Mereka menyebar ke tubuh sang pasien Setelah itu, mereka mengambil alih tubuhnya ini Mikroorganisme ini semakin berkembang dan berniat untuk menguasai Krypton Tapi, mereka butuh pengetahuan tentang planet ini Maka dari itu, mereka berniat untuk mengendalikan seorang Kryptonian Mereka juga mulai berkembang untuk dapat mengambil alih otak organisme yang mereka kendalikan Para polisi Krypton berhasil menghentikan mikroorganisme ini dengan sebuah tembakan pembeku Setelah dibekukan, para polisi langsung menghancurkan mikroorganisme ini Jor-El, lalu mengumpulkan sejumlah mikroorganisme yang belum diekspos ke benda apapun Dan langsung diterbangkan ke angkasa, menjauh dari Krypton Mikroorganisme ini setelah sekian lama akhirnya sampai ke sebuah planet Yaitu bumi Kryptonoid akhirnya mulai tersadar setelah dia masuk ke atmosfer bumi Panas gesekan yang tercipta saat dia memasuki atmosfer bumi membangkitkannya Kryptonoid juga merasakan ada dunia baru yang bisa dia kuasai Sekarang saya akan bahas kemampuan dan kekuatan dari Kryptonoid Sama seperti makhluk asal Krypton lainnya ketika memasuki bumi Kryptonoid juga menjadi sangat kuat dan bisa terbang saat dia berada di bumi Di awal dia masuk ke bumi, dia menabrak Superman dengan kecepatan tinggi Superman bahkan sampai tidak sadarkan diri saat kontak pertama dengan Kryptonoid Saat dia ingin menyembunyikan dirinya, dia bisa menyatu dengan benda apapun dan menjadi tidak terlihat Seperti kegunaan awalnya dibuat, dia dapat menyatu dengan makhluk hidup dan mengambil alih tubuh makhluk hidup tersebut Salah satu contohnya adalah saat dia mengambil alih tubuh General Donald Turwin Dia juga sempat mengambil alih tubuh sebuah robot Dia mengambil alih tubuh Superman robot X-17 karena dia mengira bahwa itu adalah Superman yang asli Sesuatu atau seseorang yang tubuhnya diambil oleh Kryptonoid akan mati Ini karena Kryptonoid mengambil alih secara utuh tubuh mereka Dari matanya, Kryptonoid dapat menembakkan sesuatu ke sebuah benda Dan benda tersebut akan bergerak layaknya makhluk hidup Superman menggunakan penglihatan mikroskopik dan X-ray visionnya untuk melihat ke arah benda yang hidup tersebut Superman melihat ada mikroorganisme yang mengendalikan benda ini Jadi, tembakan mata Kryptonoid tadi sebenarnya mengirimkan sejumlah mikroorganisme untuk mengendalikan benda ini Kryptonoid dapat berubah bentuk tubuhnya Dia merubah bentuk tangan yang menjadi besar untuk memukul Superman Superman nyaris pingsan terkena serangan ini Kryptonoid juga dapat merubah tubuhnya sepenuhnya Salah satu contohnya adalah saat dia merubah dirinya menjadi selimut raksasa untuk menyelimuti Superman The Human Dynamo Ace Masterson atau yang dikenal juga sebagai The Human Dynamo adalah seorang superhero jadul Yang gagal dalam misinya menjadi seorang pahlawan Masterson waktu muda ingin menjadi seseorang yang dapat merubah kehidupan orang lain Seseorang yang dapat merubah sistem yang membuat orang-orang muda terpuruk dan menjadi gelandangan Dia ingin membuat kehidupan semua orang menjadi lebih baik lagi Dan dia sempat menjadi pegawai sosial karena ini Namun dia merasa itu tidak cukup Dia dan beberapa orang yang memiliki pemikiran serupa dengannya Mulai ingin membawa perubahan dengan menjadi pahlawan berkostum Tetapi mereka justru menjadi incaran orang-orang dan dibunuh satu persatu dengan cara leher mereka digorok Tetapi Masterson justru selamat walaupun teman-temannya pada mati Masterson diselamatkan dan dia juga menyetujui sebuah eksperimen yang dapat mengubahnya menjadi baterai hidup Seseorang yang menjadi generator radio isotop thermoelectric Dan sejak eksperimen itu pula Dia benar-benar menjadi The Human Dynamo Seorang pahlawan berkostum dengan kekuatan super yang mengerikan Masterson yang sudah berusia 82 tahun ini dulu disuntikan dengan ribuan micro-receptors Yang dapat menyerap radiasi elektromagnetik Hal ini membuatnya memiliki kekuatan fisik, kecepatan, serta stamina di atas rata-rata manusia biasa Masterson membutuhkan sabuknya untuk meregulasi energi yang dia buat dan serap Serta kedua gelang mikro di pergelangan tangannya Untuk melepas energi yang diciptakan oleh tubuhnya Dengan kekuatan energinya, dia dapat terbang dengan kecepatan tinggi Masterson dapat memperlambat dan menghentikan pergerakan peluru senapan dengan menyerap energi elektromagnetik di sekitarnya Dia juga dapat membatalkan Justice League Transporter yang ingin menteleportasikannya ke sebuah penampungan Masterson yang sudah berusia 82 tahun ini merasa bahwa dirinya berbahaya bagi umat manusia Ini karena dia sudah mulai pikun dan mulai kesulitan mempertahankan kewarasan jiwanya Ini adalah alasan Masterson menyewa Deathstroke untuk membunuhnya Agar dia dapat mati layaknya seorang superhero Mati dalam pertempuran melawan kejahatan Sesuatu yang ingin dicegah oleh Batman Tetapi Masterson sukses mendapatkan kematian yang dia inginkan saat ditembak oleh Deathstroke di kepalanya Dan Deathstroke, untuk kesekian kalinya, berhasil menyelesaikan misinya The Unified The Unified merupakan seorang prajurit tanpa nama yang bergerak sesuai arahan dari Henry Bendix Alasan dibuatnya program The Unified adalah untuk membuat alat perdamaian yang sempurna Alat perdamaian yang bukan berada di tangan para superhero seperti Superman atau Batman Melainkan alat perdamaian yang berada di bawah kendali seseorang dengan pikiran militer Proses pembuatan Unified adalah Pertama, Henry Bendix akan menyiapkan segala rumus dan alat-alatnya Lalu, dia membutuhkan DNA Kryptonians dari Lex Corp Setelah semua bahannya lengkap, Henry Bendix lalu menginjeksikannya ke seseorang Orang tersebut akan menjadi The Unified Sebagai seorang prajurit yang seperti boneka The Unified dikendalikan oleh Henry Bendix dengan memberikannya target serta parameter misi yang harus diselesaikan Henry Bendix juga memasukkan sebuah nanovirus ke dalam DNA Kryptonian yang dia injeksikan ke tubuh The Unified Ini dia lakukan agar dia dapat segera mematikan The Unified jika dia mempangkang The Unified dikatakan oleh Henry Bendix dirancang memiliki kemampuan sekelas seorang Kryptonian Dan memiliki nervous system yang jauh di atas Midnighter Pada dasarnya, The Unified memiliki kekuatan Kryptonian Berikut ini adalah sejumlah kekuatan yang pernah diperlihatkan pernah dia gunakan Dia dapat terbang dengan sangat cepat The Unified juga memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata Dia dapat menghancurkan sebuah gedung hanya dengan menggunakan satu tangan Kekuatan fisiknya juga membuatnya dapat baku hantam dan saling lempar pukulan dengan Apollo The Unified juga dianugerahi dengan Heat Vision Heat Vision miliknya ini dapat melempar dan menyakiti Apollo Masih dari matanya, dia juga memiliki penglihatan X-Ray Vision Di sini dia dapat melihat sebuah ray gun yang disembunyikan oleh Midnighter di jaketnya The Unified telah mati dibunuh oleh Midnighter Midnighter menggunakan sebuah sonic revolver yang menggetarkan darah The Unified Dan meledakan kepalanya Ya, itu aja karakter-karakter yang bisa saya bahas di video kali ini Kalau kalian tertarik dengan pembahasan karakter-karakter unik ini Cek juga video bagian-bagian sebelumnya Kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang komik DC dan Marvel lainnya Kalian bisa langsung aja cek channel saya Terima kasih